Intro Saya belum bisa tahu kecuali Intro Tinggal di Indonesia 2008, 2009, 2010 Saya masih ingat, pertama kali belum bisa bahasa Indonesia Bisa enggak, terbayang Dah bisa bahasa Indonesia Mulai 2009, diajarin sama teman hafal empat kata Dah usah yang lain-lain, sudah busing Bahasa Indonesia mudah Dan empat kata ini sering dipakai oleh orang Indonesia Apa kabar? Bagus, mau kemana? Aku cinta kepadamu Itu aja Nggak usah busing-busing, bahasa Indonesia mudah Dengan tulus hati, saya setiap bertemu orang Itu aja yang saya sampaikan Assalamualaikum, apa kabar? Bagus, mau kemana? Aku cinta kepadamu Orang binu Subhanallah, sedikit-sedikit belajar 2010 Pertama saya ikut Menisi Bersama Sahabat saya, teman baik saya Ustaz Yusuf Mansur Di acara ni'matnya sedekah Karena beliau memang dikenal Ustaz sedekah Kalau beliau bicara sedekah Pasti semua isi dompet kita keluar, habis Hebatnya itu kelebihan Ustaz Yusuf Mansur Saya diajak sama beliau untuk Menisi Pertama kali acara saya di TV TPI Almarhum Sudah ada lagi TPI ya? Udah Almarhum Jadi Dari situlah sudah mulai Didorong sama Ustaz harus berani bahasa Indonesia Karena dulu ketika saya bertama da'wah Yang bantu translate Ustaz Yusuf sendiri Tapi beliau yang mendorong saya Harus bisa bahasa Indonesia Nanti insyaAllah nak damping antum Mendampingi saya Sambil sedikit Walaupun kata-kata ibu-ibu dulu Bahasanya bagus dan lucu Karena masih banyak yang belum lancar Sambil itu sudah mulai sedikit lancar Malah ditinggal sama Ustaz Yusuf Mansur Tinggal saya isi sendiri Antum itu sudah Sendiri-sendiri saja Subhanallah 2011 Saya dapat dipanggil untuk menhadiri Acara buka buasa bersama Bapak Presiden Waktu itu Bapak SBA Saya diundang untuk menhadiri acara Saya duduk di satu meja Sama Dubas Saudi Ada Dubas Yaman Ada Dubas Palestina Misir Tidak jauh dengan meja Bapak Presiden Wakil Presiden Ketua DPR MPR Semua hadir Subhanallah Tiba-tiba Bencerama yang ditugaskan Acara Kultum Sebelum Maghrib Biasakan di Indonesia Ada budaya Sebelum buka buasa Kan ada Kultum Dipanggil Ustaz Pencerama tidak datang Karena macet Malum Jakarta macet Ternyata Allah punya rencana Dia datangin Protokol Pak maaf Pencerama kita tidak datang Ditunjuk Mbak Syekh yang isi Saya kaget Apa yang mau saya isi Depan Presiden lagi Akhirnya saya beranikan diri Berbicara Sedangkan Protokol sudah menyampaikan Mohon Pak jangan lama ya Maksimal 10 menit Yang biasa Protokol Ternyata mereka Salah hitung waktu Saya habis 10 menit Saya turun Saya tugas Duduk lagi di meja Ternyata masih Mau Maghrib 40 menit